Kecelakaan tunggal itu terjadi di ruas tol Solo Ngawi, tepatnya di kilometer 569A desa Jenggrik kecamatan Kedunggalan Ngawi pada Rabu Petang. Truk bermuatan semangka dari Lampung hendak dikirim ke Nganjuk, terguling dan melintang di jalur cepat dan lambat. Kecelakaan tunggal bermula saat truk yang dikemudikan Nasirin 50 tahun, warga Mojokerto bersama kenek melaju dari arah Solo menuju Ngawi. Sesampai di kilometer 569, diduga sopir mengantuk, truk oleng hilang kendali dan terguling menutup badan jalan. Muatan semangka tumpah dan berserakan di jalan tol. Akibat dari kecelakaan ini, sopir dan kenek truk mengalami lukaringan. Petugas jasa marga dan kepolisian dari PJR setempat yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi truk yang terguling. Sempat terjadi kemacetan arus lalu lintas saat proses penderekan berlangsung. Saya akan perkirakan sebuah saat ini, dan saya saat cepat. Nah, terus? Tahu-tahu, langsung terguling itu? Iya. Kematan apa ini Pak? Kematan. Dari mana mau ke mana? Dari aku mau ke Kain. Tapi Bapak, ke Kain ini ya? Iya. Tadi keluarnya gimana? Keluarnya gimana? Keluarnya dari atas. Truk yang berhasil dievakuasi langsung diamankan ke pos PJR terdekat. Sementara muatan belasan ton semangka dialihkan menggunakan truk lain.